Dan jelang musim mudik lebaran 2018 berbagai hal tentu harus mulai dipersiapkan. Salah satunya adalah informasi rute jalan tol yang ditunggu-tunggu ya, Jakarta-Surabaya. Betul, kali ini kita akan mengajak Anda untuk menyimak sejarah rinci seperti apa kesiapan jalan tol penghubung Jakarta-Surabaya yang ada di wilayah Jawa Timur. Catatan selengkapnya akan disampaikan oleh Reno Reksa, langsung dari Surabaya-Jawa Timur. Reno, seperti apa kesiapan dari rute jalan tol Jakarta-Surabaya untuk wilayah Jawa Timur? Sejauh ini yang Anda pantau. Ya, memang menjadi kabar bahagia tersendiri ketika kita mendengar kabar Jakarta dan Surabaya bisa terhubung melalui jalan tol dan kali. Ini saya akan bagikan informasi secara mendetail mengenai bagaimana rute dan kesiapan jalan tol Jakarta-Surabaya yang berada di wilayah Jawa Timur. Sedikitnya ada tiga ruas utama yang ada, yaitu ruas Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojekerto, dan juga Mojekerto-Surabaya. Untuk ruas Ngawi-Kertosono, ini memiliki panjang 87,02 km dan di taksir ini untuk tarif tolnya ada di angka Rp104.000 sampai dengan Rp113.000. Ada empat seksi secara berturut-turut, ada dari kawasan Ngawi-Madiun, Madiun-Caruban, Caruban-Wilangan, dan seksi empat adalah Wilangan-Kertosono yang merupakan seksi terpanjang sepanjang 31,51 km dan statusnya masih fungsional. Sedangkan untuk seksi satu, dua, tiga rute Ngawi-Kertosono sudah berstatus operasional. Bergeser ke rute selanjutnya, yaitu Kertosono-Mojekerto sama, memiliki empat seksi pula dengan panjang 40,5 km yang nantinya akan ditaksir tarif tolnya mencapai angka Rp46.000. Secara berturut-turut untuk rutenya adalah Bandar Jombang, kemudian Jombang, Mojekerto Barat, dari Mojekerto Barat bergeser ke Mojekerto, dan seksi empat adalah menghubungkan gondang manis dan brodot yang masih sama statusnya, yaitu berstatus fungsional. Untuk rute terpanjang ada di seksi dua yang menghubungkan Jombang dan Mojekerto Barat dengan panjang 19,9 km. Untuk seksi satu, dua, dan tiga di rute Kertosono-Mojekerto ini sudah berstatus operasional. Kemudian kita menuju ke rute terakhir, yaitu Mojekerto-Surabaya, ini sama juga dengan panjang 36,27 km, tarif tolnya Rp36.000 dan sama memiliki empat seksi. Namun perbedaannya adalah di tol sumo ini, untuk seksi satunya dibagi menjadi dua, yaitu seksi 1A dan seksi 1B. Secara berturut-turut dari seksi 1A sampai dengan seksi 4 di tol sumo adalah waru sepanjang, kemudian sepanjang ke kawasan WRR atau Western Ring Road. Kemudian di seksi 2 ada Western Ring Road, WRR menghubungkan ke kawasan Triorejo, Triorejo-Krian. Dan di seksi 4 ada Krian Mojekerto dan semua seksi ini sudah berstatus operasional. Untuk di tol sumo atau Surabaya Mojekerto ini, untuk seksi terpanjangnya ada di seksi 4 yang memiliki Krian Mojekerto dengan panjang 18,27 km. Bagi Anda, para calon pemudik tidak perlu merasa khawatir untuk salah ambil jalur, karena pihak pengelola jalan tol ini sudah menyediakan papan penunjuk arah yang nantinya bisa menuntun Anda untuk bisa sampai ke destinasi akhir. Sumi. Perbedaan yang paling menjolok dengan hadirnya jalan tol Transjawa ini, kemudian apa yang harus diperhatikan oleh pemudik ketika mereka akan balik ke kampung halaman? Tentu kalau kita melewati jalan tol, hal yang paling mencolok adalah waktu tempuhnya. Dari Ngawi menuju Surabaya, jika kita melewati jalan tol, waktu tempuhnya hanya berkisar 2 jam dengan jarak tempuh 163 km. Sedangkan kalau kita melewati jalur tengah atau jalur biasa yang nontol, ini akan membutuhkan waktu kurang lebih 4 sampai dengan 5 jam dengan jarak tempuhnya adalah 191 km. Meski memang jalan tol ini menjadi prima dona untuk nantinya di musim mudik lebaran 2018, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh calon pemudik dan juga oleh pihak pengelola jalan tol. Yang pertama adalah ketika seluruh pemudik ini memutuskan untuk masuk ke jalan tol, maka volume kendaraan ini tentu akan meningkat. Kemudian yang kedua bagi para calon pemudik ini juga wajib memeriksa sisa saldo yang ada di getol kapnya masing-masing. Kemudian berikutnya ketika volume kendaraan ini meningkat di jalan tol pada musim mudik lebaran nanti, tentunya menjadi perhatian juga mengenai dibukanya getol di masing-masing gerbang tol. Karena kalau misalnya sudah ada peningkatan volume kendaraan, kemudian dari 5 getol hanya dibuka 3 getol saja, maka ini tentu akan bisa mengakibatkan penumpukan kendaraan di jalan tol. Kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan pula adalah adanya meningkatan trafik sistem di mesin pemindai e-tol car dan ini diperlukan maintenance terlebih dahulu untuk menghindari errornya atau rusaknya mesin pemindai e-tol car sehingga arus mudik lebaran 2018 Jakarta-Surabaya melalui jalan kol bisa berlangsung dengan lancar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai rute, kemudian kesiapan jalan tol Jakarta-Surabaya di wilayah Jawa Timur, kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama jelang musim mudik lebaran 2018 kembali ke Rekan Sumi. Terima kasih Reno Reksa sudah melaporkan dari Surabaya Jawa Timur, kalau tadi Reno sudah memberikan gambaran rute mana saja yang sudah beroperasi, mana yang masih fungsional harus ekstra hati-hati ketika Anda melintas. Tentu ada pertanyaan juga, berapa kira-kira ya biaya yang harus kita keluarkan misalnya kita ingin melewati jalan tol Transjawa ini? Ya kemudian juga hitung-hitungannya tentu saja nanti apakah lebih efisien atau lebih murah menggunakan jalur kendaraan pribadi daripada menggunakan pesawat ataupun kereta. Ini adalah biaya transportasi melalui tol simulasi dari Jakarta-Surabaya kendaraan golongan 1. Masuk dari pintu tol Cikarang Utama Palimanan pertama akan dikenakan Rp117.000, kemudian pemudik bisa melanjutkan kembali perjalanan lewat tol Palimanan Kanci dengan tarif Rp11.500 dan kanci pejagan Rp24.000. Jadi tahun ini pemudik tidak perlu keluar di gerbang tol Brebes untuk bisa tiba di Pemalang karena seksi 3 dan 4 sudah beroperasi. Kemudian pada ruas pejagan Pemalang pemudik akan dikenakan tarif Rp57.500, kemudian ruas tol Pemalang-Batang dengan panjang 6 km dengan asumsi tarif per km Rp1.100, maka tarif yang akan dikenakan sekitar Rp6.600. Kemudian dari Batang hingga ke Semarang pemudik bisa melewati tol secara gratis karena masih dibuka secara fungsional. Lalu dari Semarang ke Solo tarif sekitar Rp40.400, dan dari Solo Ngawi tarifnya sekitar Rp117.000, dari Ngawi Kertosono sekitar Rp64.500, Kertosono Mojokerto sepanjang 39,6 km dan Mojokerto Surabaya masing-masing Rp28.000 dan Rp38.000. Dengan demikian total biaya transportasi menggunakan kendaraan pribadi dari Jakarta hingga Surabaya diperkirakan mencapai Rp505.000. Sudah setengah juta ya? Sudah hampir setengah juta. Kalau satu mobil isinya anggota keluarga banyak, lumayan juga kalau dari perjalanan biaya. Secara hitung-hitungan gitu ya. Yang pasti sih akan lebih banyak mengefisiensi waktu dari sebelumnya jarak tempuh bisa mencapai 16 jam dengan adanya tol Transjawa ini bisa bersingkat menjadi 9 jam. Pastinya kan kalau menempuh perjalanan jauh itu menggunakan mobil akan cepat capek dan akan lebih resiko gitu terjadinya kecelakaan gitu ya. Dan tidak hanya biaya saja tentunya ya, kita juga memperhatikan faktor risiko tadi.